Halo, dukung terus channel ini ya agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi serta motivasi yang bermanfaat buat teman-teman semua support dengan cara subscribe, like, and comment jangan lupa juga untuk share video ini semoga bermanfaat Halo, Assalamualaikum Wr. Wb jumpa lagi di channel Mugti TV video kali ini, aku akan bahas tentang lebih dulu mana antara lambung yang harus diobati dulu atau pola pikir kita yang dirubah dulu jadi teman-teman, menurut pengalaman saya pribadi selama gerdan anseti ini kalau menurut saya itu mending lebih ke fokus ke lambung dulu yang diobati baru ke pola pikir kita kenapa? karena menurut saya itu lambung itu sangat berpengaruh sekali jadi misalnya kita pernah juga pengalaman juga ya karena makan sambal sedikit atau ada cabainya sedikit itu pikiran saya langsung cemas langsung gelisah gitu jadi itu menandakan kalau dari lambung itu berpengaruh berpengaruh sekali gitu ke pikiran kita kemudian kadang juga kita kan merasa gitu antara pola pikir kita misalnya gitu kita diberi pengertian dikasih masukan sama orang sama teman sama saudara tentang gerdan anseti tapi kebanyakan dari kita dari penderita gerdan anseti itu kebanyakan gak menerimanya gitu kebanyakan gak pahamnya gitu jadi anseti itu lebih ke kondisi di mana kondisi fisik kita terutama lambung itu karena kalau misalnya lambung bermasalah sedikit pun itu otomatis mempengaruhi pikiran kita gitu yang cemas, gelisah terus pikiran banyak yang negatif gitu yang takut, yang cemas yang mikir yang jangan-jangan atau yang apa gitu tapi kalau pikiran kalau lambung membaik pikiran juga akan membaik gitu cuman dengan catatan saat kita fokus ke lambung pikiran juga jangan stres jangan banyak pikiran gitu karena otomatis kalau pikiran kita lagi fokus ke lambung pikiran kita juga banyak banyak terpakai banyak mikir-mikir banyak pikiran penuh gitu stres gitu lah istilahnya itu juga ngaruh ke lambung juga gitu lambung kita juga bisa tambah parah gitu jadi saat pengobatan lambung pikiran kita juga dijaga agar fresh agar bebas gitu agar nggak banyak mikir juga gitu kemudian bisa nggak sih selama kita fokus ke lambung istilahnya memberi asupan-asupan untuk lambung tapi bermanfaat juga buat otak kita gitu buat pikiran kita jawabannya bisa misal seperti suplemen vitamin B komplek salah satunya ya contohnya B komplek bermanfaat buat lambung buat metabolisme tubuh kita buat pencernaan juga tapi di sisi lain dia juga bermanfaat buat otak kita gitu buat menutrisi saraf-saraf di otak kita gitu kemudian saat kita fokus ke pengobatan lambung pikiran kita harus gimana gitu jadi pikiran kita harus bebas kita jangan banyak pikiran hal-hal sekecil apapun jangan dipikirkan untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif kita kita bisa fokus ke hal yang lain ya semisal dengan rekreasi atau dengan melakukan hobi agar mengalihkan perhatian kita jadi pikiran kita nggak negatif terus gitu kemudian gimana sarannya agar untuk fokus ke pengobatan lambung jadi teman-teman bisa menggunakan obat dokter untuk pengobatan lambung semisal yang baru berobat dihabiskan obat dokternya obat lambungnya kemudian yang lagi nggak berobat bisa memakai suplemen vitamin-vitamin vitamin B komplek atau multivitamin yang lain kalau bisa hindari yang mengandung vitamin C kalaupun ada ada vitamin C nya kalau bisa yang kandungannya sedikit kemudian teman bisa juga minum jamu-jamu tradisional semisal kunyit atau yang lain kemudian teman-teman juga bisa herbal minum obat herbal minum jamu-jamu herbal seperti madu atau yang lain juga untuk lambungnya dan yang paling penting dijaga makanannya hindari makanan pedas santan coklat keju gorengan-gorengan yang dari luar kalau misal gorengan yang dari rumah juga nggak apa-apa kalau bisa jangan sering usahakan makannya rebus-rebus kemudian hindari juga kopi teh soda daging kacang tanah kuning telur nangka dan lain-lain jadi begitu menurut saya kita fokus ke pengobatan lambung dulu agar lambung kita membaik tapi dengan catatan juga pola pikir kita dijaga jangan terlalu banyak pikiran jangan stress gitu hindari memikirkan hal-hal yang negatif yang membuat kita takut misal berita-berita berita-berita yang negatif berita kriminal atau berita apa kemudian kalau misalnya ada udah unek-unek dikeluarkan saja jangan dipendam kalau misalnya ada masalah dikeluarkan diselesaikan seperti itu jadi saat lambung membaik pikiran positif pun gampang gitu didapatkan oleh pikiran kita karena biasanya itu yang lagi NC-nya lagi tinggi lambungnya lagi parah itu susah banget buat berpikir positif gitu jadi banyakkan pikiran-pikiran negatif gitu yang takut penyakit apa takut pernah apa gitu itu emang begitu emang wajar gitu jadi emang selalu ada yang ditakutkan oleh penderita NCET terutama yang NCET-nya lagi tinggi atau lambungnya masih parah tergantung apa yang sebelum apa yang dirasakan teman-teman apa yang membuat takut teman-teman semisal baca-baca apa tentang gejala-gejala penyakit apa gitu nanti yang ditakutkan itu gitu makanya hindari untuk hal-hal yang membaca hal-hal yang menakutkan mengerikan atau yang membuat cemas kita gitu jadi harus dilatih untuk hal-hal yang positif gitu seperti teman-teman di instagram saya gitu semua disitu banyak yang saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab hampir semua pertanyaan yang saya jawab disitu kan teman-teman bisa menambah ilmu gitu kurang lebih untuk gerdan NCET-nya tentang makanan apa saja yang boleh makan apa saja yang gak boleh kebiasaan apa saja yang boleh kebiasaan aja kebiasaan apa aja yang gak baik untuk gerdan NCET-nya jadi seperti itu untuk penjelasan dari saya gitu tentang mana yang lebih didahulukan antara pengobatan lambung dan merubah pola pikir kita gitu jadi singkatnya yaitu untuk lebih diutamakan pengobatan lambungnya dulu nanti pola pikir kita akan menyesuaikan gitu dengan catatan pikiran kita dijaga agar selalu berpikir positif gitu untuk video kali ini sampai disini terima kasih nantikan tips-tips yang selanjutnya di video berikutnya untuk penyembuhan GERD dan ACET sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya